Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, saya atas nama Muhammad Alwan Sargani dari Prodi Pendidikan Geografi Ako Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Fenomena Pendidikan di Era Pandemi Pendidikan adalah Pengembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penyelitian Seperti yang kita ketahui, pendidikan sangat meningkat pesat dengan adanya kurikulum baru pemerintah mengubah kurikulum tanpa memikirkan atau memperhatikan di daerah yang terpencil dan apalagi sekarang ini di Era Pandemi akan semakin sulit bagi anak untuk mengatasi pembelajaran dengan adanya COVID-19 Pendidikan sekarang dilakukan secara online Menurutukan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar tidak terkecuali di Indonesia Bangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan murid dan pembatalan pembelajaran berdampak pada peserta sekolah didik Menurutnya, kualitas keterampilan murid Beban itu tanggung jawab semua elemen pendidikan negara dalam kelangsungan hidup sekolah bagi semua pemegang stik pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh Bagaimana seharusnya Indonesia merencanakan mempersepkan dan mengatasi pembelajaran COVID-19 untuk kegerasan cirugian dunia pendidikan di masa mendatang Untuk mendari virus tersebut, diharuskan mengikuti foto kekecehatan untuk mendari virus COVID-19 Ada beberapa fenomena dampak dari COVID-19 Narapan sistem pembelajaran ini menyebabkan 1. Orang tua mengadakan banyak biaya untuk berlangsung pembelajaran anaknya 2. Belum lagi jaringan di berbagai wilayah atau daerah yang berbeda-beda Ada yang jaringannya lancar, sedang kurang, bahkan tidak ada yang sangat sehat Otomatis, jika pelajar mendapatkan pembelajaran online dan jaringannya sedang tidak mendukung Ada yang tersebut tentunya tertinggal penjelasan materi dari pengajar mereka Belajar online akan semakin berkurangnya prestasi siswa 4. Dendanya pemerintahan pendidikan 5. Belajar online akan menurunkan kesejahteraan buruk dan kualitas buruk Menerapan sistem pembelajaran ini mengibatkan kurangnya materi yang didapat Belajar dan ukurannya materi berendam pada ukurannya pengetahuan sehingga pendidikan mungkin dapat merosot Demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan Dan sedikit kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu Pendidikan di era pandemi ini sangat berdampak pada serata sosial Yang dimana hanya memihak kepada orang yang kaya atau yang mampu Karena fasilitas yang dimiliki orang kaya sangat menunjang kuliah online atau pembelajaran online Sedangkan bagi masyarakat biasa atau miskin Sangat tergantung pada bantuan atau pemasukan pemerintah Yang dimana banyak diantara masyarakat miskin yang belum memiliki smartphone dan alat-alat fasilitas yang menunjang pembelajaran online pada saat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah penonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.